selamat menikmati 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 subtema 1 pengalaman masa kecil kalian punya pengalaman masa kecil ya nanti kita akan belajar disini ya yang pertama kita akan belajar selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati titus selamat menikmati 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 Misalkan disitu diberi makanan sama teman Kira-kira kamu memujinya dengan kata-kata apa? Kamu baik sekali Boleh seperti itu Disini ada gambar lagi Disitu misalkan Aisyah sedang menggambar Kira-kira ungkapan pujian kepada Aisyah Kamu memuji Aisyah bagaimana? Wah gambar kamu bagus sekali Aisyah Nah itu merupakan kalimat pujian atau ungkapan pujian Guru ulangi lagi Wah gambarmu bagus sekali Aisyah Ya itu merupakan ungkapan pujian Ada lagi disitu misalkan ada temanmu sedang memainkan musik Kamu pandai sekali memainkan musik itu Nah itu juga merupakan kalimat pujian Ada lagi Misalkan memberi Memberi barang kepada orang yang lebih membutuhkan Kira-kira Orang tersebut memuji Tetap sama ya Kamu baik sekali Nah itu juga merupakan kalimat pujian Ada lagi disitu Wah ada yang sedang menari Kira-kira kalimat pujiannya cocok apa? Wah tarianmu bagus sekali Ada lagi Ada lagi Nah itu merupakan kalimat pujian Ya anak-anak ya Sudah mulai mengerti? Ayo berarti lagi Mengungkapkan pujian secara lisan Apakah kalian dapat mengungkapkan pujian secara lisan? Perhatikan beberapa Perhatikan beberapa ungkapan lisan di bawah ini Terima kasih Di rumah berarti lagi Baris yang sama Biasanya itu berisi 10 Ya disitu ada setiap baris Topinya dihitung ya Dari atas dulu ke samping Ya itu ada 10 Terus yang baris kedua dihitung Itu juga ada 10 Dan yang baris ketiga Coba kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Topi yang berada di kotak berjumlah 20 Ya dilihat yang di kotak Karena 10 dan 10 Jadinya 20 Topi yang berada di luar kotak berjumlah 7 Mari kita hitung bersama Setelah 20 berapa? 21, 22, 23, 24, 25 26, dan 27 Ternyata topi seluruhnya berjumlah 27 Ya anak-anak Selanjutnya menghitung benda di sekitar Di sini bukuru punya apa? Kue Kuenya jumlahnya berapa? Ingat-ingat Barisnya berapa? Tiap baris ada 10 Kalau ada 2 baris berarti 20 Ditambah baris yang ketiga Berapa? 1, 2, 3 Berarti 23 Gelas Gelasnya di situ ada berapa baris? 2 baris Kalau 2 baris berarti 20 Ditambah baris yang ketiga Kita hitung sama-sama Setelah 20 21, 22, 23, 24, 25 Jadi jumlah gelasnya ada 25 Ya anak-anak ya? Tidak mengerti? Ya Berarti kan hasil pengelompokan berikut Nah ini sama seperti tadi Cuma ini dikelompokkan Setiap kelompok ada 10 10 Jadi yang di luar kelompok dihitung Berapa kelompok itu? 2 Berarti 20 21, 22, 23, 24, 25 Selanjutnya ada lagi Berapa kelompok? 2 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ya anak-anak dihitung ya Di rumah latihan ya Baiklah Kita akan belajar SBDP ya Ya anak-anak Di sini Kita akan menyanyikan lagu Bunda Biara dan Burung Dekatuan Anak-anak Sudah pernah menyanyikan lagu Bunda Biara? Bunda Biara diciptakan oleh Pak Dal Ya Pak siapa? Pak Dal Ya Ayo kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak Yuk 1, 2, 3 Bila ku ingat lelah Ayo bunda Bunda Biara-Piara akan daku Sehingga aku basarlah Waktuku kecil hidupku Amatlah senang Senang dipangku-dipangku dipeluknya Serta dicium-dicium dimanjakan Namanya kesayangan Ya anak-anak yang belum hafal Boleh menyanyi atau berlatih dengan ayah atau ibu Di sini ada lagi Burung kakak tua Kalian sudah pernah Sudah pernah Menyanyikan lagu burung kakak tua Pastinya sudah bisa semua ya Anak-anak ya Terus di sini ada juga Kepala Bunda Kalau lagu kepala bunda lutut kaki Ini dengan gerakan anggota tubuh Ya anak-anak ya Dengan gerakan apa Kepala bunda lutut dan kaki Ya Coba Kita bernyanyi bersama-sama yang burung kakak tua dulu Kita nyanyi sama-sama Burung kakak tua hingga di cendela Nenek sudah tua giginya tinggal dua Burung kakak tua Ya Sedang nyanyi bersama-sama ya Terus untuk yang lagu kepala bunda lutut kaki Kalau di rumah sambil digerakan Digerakan Kepala bunda lutut kaki Lutut kaki Kepala bunda lutut kaki Lutut kaki Mata telinga Mulut hidung dan pipi Kepala bunda lutut kaki Lutut kaki Ya anak-anak Sambil bernyanyi bersama-sama Di rumah Selain itu Kita juga akan membuat Hiasan Rantai dari kertas Nah Apa itu ya Hiasan rantai dari kertas Sesuai dengan simbol Silah keberapa Yuk rantai Silah kedua Di sini Alat dan bahannya Yaitu Kertas warna-warni Kan Kalian tahu ada kertas warna-warni Tulis penggaris Pensil Gunting Lem Dan stapler Cara membuatnya bagaimana Yang pertama Siapkan kertas yang akan digunakan Di situ ada gambarnya ya Contohnya kertasnya seperti itu Ya Yang kedua Buatlah potongan-potongan kertas Berbentuk persegi panjang Dilihat gambar nomor dua Bentuknya persegi panjang Yang ketiga Buatlah kertas berbentuk cincin Ya Lingkaran Yang keempat Buatlah cincin berikut Dengan cara mengaitkan Dengan cincin sebelumnya Jadi dikaitkan Anak-anak Digabung Disambung Menjadi satu Yang kelima Gabungkan kedua Ujung rantai Menjadi satu Digabung menjadi satu Jadi itu Ada gambar kelima Ini coba Kalian dengan Orang tua Tugasnya Apa? Tugasnya Membuat rantai dari Kertas Di foto Dikirim sesuai dengan link Ya nanti ya Untuk hari Senin Untuk hari Senin Tugasnya seperti ini ya Anak-anak ya Pejoka Kita akan belajar Mempraktekan Gerak saling mendorong Dengan bertumpu pada tangan Nah disitu ada gerak Mendorong Mendorong bersama teman Kalau mendorong Itu sendirian Apa? Berpasangan Berpasangan Sesuai dengan gambar Perhatikan cara Melakukan gerakan Mendorong Dengan bertumpu pada tangan berikut Yang pertama Pilihlah teman Untuk dijadikan pasangan berlatih Ya Temannya dibilih Setelah itu Yang kedua Posisi badan tegak Dengan salah satu kaki Berada di depan Kakinya di depan Yang satu Di depan Yang satu Di belakang Sesuai dengan contoh Terus Berjadilah berhadap-hadapan Dengan teman kalian Ya berhadap-hadapan Yang keempat Letakkan telapak tangan kalian Pada telapak tangan Temannya Nah tangannya Dijadikan satu Dengan temannya Yang kelima Lakukan gerakan Mendorong Setelah terdengar Apa-apa Dari guru Nah kalian sudah mendorong Yang keenam Hentikan gerakan Mendorong Setelah ada perintah Berhenti dari guru juga Ya Disitu ada gambarnya Kalian boleh berlatih Dan didampingi orang tua Kalian berlatih Latihan gerakan Mendorong Boleh dengan saudara Tapi ingat Harus didampingi Dengan orang tua Gerakan mendorong Dengan bertumpu Pada tangan Dapat melatih Kekuatan otot Kaki Dan tangan Nah disini ada lagi Disitu ada gambar apa Nah disitu Ada gambar Bergantung Ada teman-teman yang bergantung Di palang besi Kita baca bersama-sama dulu yuk Wayang dan teman-temannya Gemar berolahraga Mereka berlatih Bergantung di palang besi Olahraga dapat membuat Badan sehat dan bugar Olahraga bergantung Dapat melatih Kekuatan tangan Dan keseimbangan Tempat bergantung Terbuat dari besi Karena kuat dan kukuh Ketika berlatih Kalian harus berhati-hati Mintalah guru Atau orang tua Untuk mengawasi Ketika kalian berlatih Ya anak-anak ya Jadi Kalian Kalau mau berlatih Bergantung di palang besi Harus diawasi orang tua Baiklah anak-anak Hari ini kita sudah belajar Apa saja ya Kita sudah belajar Bunyi dan simbol silap Kedua pancasila Terus ungkapan pujian Contoh-contoh ungkapan pujian Terus menghitung benda Terus menyanyikan lagu Yang barusan kita nyanyikan Lagu apa saja Bunda piara Burung kakak tua Kepala bunda Lutut kaki Yang belum hafal Latihan lagi bersama orang tua Selanjutnya Kita Belajar apa tadi Gerak saling mendorong Dengan bertumpu pada Tangan Ya Ada lagi tadi Yang bergantung di palang Ya anak-anak Sudah pelajaran hari ini Cukup sekian dari buku Kita berdoa sebelum Pelajaran selesai Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash Al-Shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal asar Innal insana la fi usar Illalladina amanu wa amilu s-salihati Watawasawbil haqqi watawasawbil sobar Walhamdulillah yobbil alaminya Cukup sekian dari buliat Tetap semangat Belajarnya di rumah Jaga kesehatan ya anak-anak ya Buburu akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh